Hai, pada kesempatan kali ini saya dari tim elektron akan mendemokan sebuah produk duplikator, ini kodenya iCopy X100, ini kemasannya seperti ini langsung saja saya buka, untuk kemasannya sendiri, saya dapat kabel IP nya type C disini, kita lihat, lalu dapat USB OTG type C juga, dan alatnya sendiri, lalu ini kartu kartu petunjuknya seperti ini, nah untuk duplikatornya sendiri seperti ini ini cukup ringan, dari yang D04 lebih ringan kayaknya disini ada USB type C dan ini mini USB mini micro B disini juga bisa pakai baterai, sama seperti yang sebelumnya, D04 42 triple A baterai nya ya langsung saja saya hidupkan disini, menggunakan adapter langsung dari USB type C nya nah, ketika dihidupkan seperti ini tampilannya tekan OK, nah sebelum tekan OK kita lihat di komputer kita, di bagian ini ada menu copy key namanya, kita bisa buka, nah ini kita copy download copy, pindahin ke drive C, drive C atau drive D ya, karena saya sudah copy jadi saya lewatkan, tekan OK disini, nah ini adalah tampilan menunya, ada smart crown, format card, simulate NFC, system setup, oke disini, sambil saya dimukan disini, saya coba dulu kartunya, nah disini kita pergi ke menu ini dulu yang pertama ya, kita coba lihat, nah disini ada menunya, kita bisa pilih frekuensi tekan yang atas ini, nah itu frekuensinya, nah ada satu yang hilang, frekuensi hit, biasa kalau di D-04 ada tulisan hit, nah disini hit nya tetap 125 kHz, coba kita scan ya, cut to hit, ini cut to hit, untuk, ya disini saya lupa kasih tau, disini ada bagian induksinya, disini untuk 13,56 MHz, di belakang, bisa dual frekuensi, 13,56 MHz, dan 125 kHz, kita tekan, bisa tekan di depan sini, kalau gak mau di belakang, saya coba tekan hit ya, nah ini, untuk kartu hit masih bisa ya, terdeteksi 125 kHz, please use T5577, oke, lalu kalau kartu biasa, kartu, oke, kalau kartu yang ini, ini 125 kHz juga, kita coba, nah disini terdeteksi, sama ya, ID nya, CN ini, lalu disini ada, kartu, ini, 13,56 MHz, kita coba, scan juga, disini juga bisa scan ya, nah terdeteksi ya, kalau di bagian sini, gak terdeteksi, yang ini, nah, gak terbaca, karena disini gak bisa untuk 125 kHz, oke, selanjutnya, disini ada, rate, write, edit, nah edit disini maksudnya input, jadi kalau yang sebelumnya kan, tulisannya input, jadi kita bisa input, disini, kita mau inputnya apa nih, bisa berupa, 2 hexadecimal kah, 6H itu 6 hex, sama 8 hex, sama 8 hex, 8 hex, sama 10 hex, jadi, disini bisa pilih, kalau kita tekan OK, nah, disini aja, ada CN, oke, ini saya gak pakai, tapi intinya gitu, tapi kita coba nanti ya, nah, disini, saya mau lihat lain lagi, disini, kembali, back, menu ini, format, format ini seperti biasa, untuk memformat data, kartu, MF1 yang ada datanya, bukan kartu duplikat, jadi, kartu yang khusus didaftarkan, tapi ada isinya, kita mau format, bisa disini, oke, terus back, lalu disini ada simulat NFC, ini sepertinya untuk, alat, yang ada di, mana ya, ada di cainah itu, seperti kipop, tapi dia bisa, dimasukin data gitu, jadi simulat, ya, seperti kartu clone lah, seperti ini alatnya, kalau kita coba, read, disini bisa sih, read, lalu kita, read, gak bisa disini, simulat, bisa, nah, itu ya, lalu kita, lihat lagi di menunya, di sistem setup, ada blackness, disini kita bisa atur, lalu ada suaranya, bisa silent juga, disini ada port supply, maksudnya, mau matinya berapa lama, disini saya atur 2 menit, lalu disini ada store management, ini sepertinya ada data di dalam alat ini, data untuk decode kayaknya, jadi tidak perlu di otak-atik, lalu ada UDIS, UDIS ini kalau kalian tadi, seperti yang di awal, dia bisa masuk ke storage mode, nah, kita sudah ada ini, coba kita lihat, mode-nya sudah ada, kalau kita back disini, nah, hilang ya, ini bahasa, disini bahasanya ada, inggris sama mandarin saja, sistem informasi, ini, oke, tidak ada lagi ya, kita selanjutnya di mode PC, kita ke PC, kalau kita sudah install, akan muncul aplikasinya ini, copy key manager, kita buka, nah, seperti ini, tampilannya, jadi kalau kita colokin, misalnya, ledang kadang matinya, akan mode-nya seperti ini, kalau kita hidupkan, dia akan ke mode storage dulu, sudah ke mode storage, baru kita tekan OK, nah, setelah tekan OK, baru akan muncul ini, nah, selanjutnya, saya akan coba untuk baca disini, tempelkan kartu disini, tekan decode, atau read, sama aja sih, langsung aja decode ya, daripada kita buat dua kali, nah, ini setelah sudah di decode, nah, kalau kita mau duplikat gimana, tekan send, disini tekan send, untuk duplikat, kita ganti kartunya dulu, tekan send disini, nah, disini data akan tersimpan, please replace decode card, tekan write disini, nah, write successfully, jadi disini agak susahnya, di aplikasi ini, gak ada langsung, tekan write gitu ya, di D04 yang varian furui itu bisa, furui 2022 ya, tapi yang di D04 2019, 2018 ke bawah itu juga gak bisa, sama seperti ini, ya, dua kali kerja, tekan decode di PC, terus tekan lagi disini, write, disini juga gak bisa input, seperti, input angka disini gak bisa juga, seperti di furui kan, bisa tuh, furui D04 yang ini, video yang D04 ya, satu lagi, lalu disini ada menu-menu lagi, menu format, nah, ini menu format ini lebih, lebih bagus kalau dibandingkan yang disini, kalau yang disini lebih bersih ya, maksudnya, dia bisa format yang ada, yang di kartu duplikat, maupun yang di kartu biasa, yang bisa untuk didaftarkan, kita coba ya, ini kartu, ini sudah saya bersihkan sih, kita coba, disini coba, kita lihat ya, ya sudah bersih datanya, jadi kalau ada data, disini nanti ada tulisan, nah selanjutnya, disini ada menu decode juga, decode by file, kalau kalian punya datanya, decode by key, ini saya gak punya juga, lewatin saja, bisa import data juga, kalau kalian simpan datanya, ini untuk membandingkan, bisa kita compare, kita pilih datanya, lalu disini ada analisis, ini gak berfungsi juga, gak tau kenapa, lalu ada, export ini juga, bisa kita export data kartu, yang kita sudah scan, encrypt data ini juga, saya gak tau, saya coba tadi, gak ada berfungsi, coba kita encrypt, datanya seperti ini, cuman setelah di oke kan, gak ada perubahan sih, sama aja, balik lagi, ini kalau kalian punya akun, disini kan bisa simpan juga, bisa kita modif datanya, seperti ini, nah, bisa kita delete, atau di advance ini, juga bisa kita acak, cuman ini gak bisa berfungsi, atau saya gak tau ya, fungsinya gimana, setelah di modification, gak ada perubahan, kita tekan modif, are you used, oke, nah setelah di modif, kita coba rate lagi, disini belakang, disini AB, belakangnya 00, kita coba rate lagi, nah disini berubah lagi, jadi balik lagi, jadi, balik lagi ke awalnya, jadi gak berfungsi ya, oke, mungkin kalian bisa otak-atik sendiri, ini saya cuman demoin aja, barang jika masih baru, kalau kalian mau ke menu awal, tinggal klik complete, kalau kita, saya coba ini dulu, coba kita back, saya mau coba untuk input, ini ya, kita tekan oke, frekuensi 13,5, oke, oke, terus kita masukin, disini agak ribet, gak ada angkanya, kalau yang di 04 itu ada angkanya, jadi cepat ya, cuma ini bisa, hexa juga sih, kita bisa pilih hexa, gak bisa nih, 23456789, ini ada datanya, saya isi 23456789, kita coba rate, ke kartu WBCNB, ini oke, ini gimana ya, oke, tekan ini lagi ya, input sukses fully, please replace, coba kita write, nah sukses, coba kita rate lagi, nah, serial number nya sudah berubah, jadi ini, untuk simulate disini, amish sih, oke, itu saja, mungkin, yang saya kasih, saya bisa kasih demo kan, untuk dokumentasinya, juga gak ada, cuman, ini tunjuknya juga, bahasa Cina, sama ini juga, OTG ini, katanya bisa untuk di Android, cuman saya cek, hanya support di, hanya support di HarmonyOS, jadi gak bisa di Android biasa, kalau kalian mencoba download, bisa saya cantumkan di deskripsi, oke, terima kasih, selamat now, Terima kasih.